Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Miss Eileen channel Hello students In this lesson, we will learn about chaos and effects We will learn how to express chaos and effects in English For knowing that, you must know the definition of chaos and effects Before I explain to you about what is the definition of chaos and effects I will show you there are some pictures Picture 1 about floating And picture 2 about syndrome tick-tock of teenagers And picture 3 about wildfire in pemangkat market All this pictures, the picture ones floating because of the raining heavily all day Picture 1 disebabkan karena hujan yang turun sepanjang hari The pictures you can see it Because all teenagers overplay tick-tock Most of them stick hands syndrome tick-tock And the third pictures Due to gas cylinders, some of stores in pemangkat market burned down When we talk about the situations that makes another situation happen We talk about chaos and effects In this lesson, we will learn the meaning of chaos and effects We will also learn how to express chaos and effects in English To begin, you should know the definition of chaos and the definition of effects Di pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai makna, cause, and effect Kita juga akan belajar bagaimana mengekspresikan cause and effect dalam bahasa Inggris Untuk memulainya, kamu harus tahu dulu pengertian cause dan effect Cause and effect divide two The first, cause and effect plus noun Cause and effect diikuti oleh benda And the second, cause and effect plus verb or clause Cause and effect diikuti oleh kata kerja atau klausa And the next, we'll discuss about cause and effect plus noun Dan selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang cause dan effect yang diikuti oleh noun With connectors dengan konektor atau penghubung Due to, karena Owing to, karena Because of, karena As a result of Sebagai hasil dari atau sehingga As a consequence of Sebagai akibat dari Membuat sentence atau kalimat Dengan rumus Konektor Ditambah dengan cause atau sebab Kemudian effect For example Number one Jutu Kenjiya's nervousness She didn't pass the driving test Karena Kegugupan Kenjiya Dia tidak lulus dalam Ujian mengemudi Jutu As a connector Jutu Sebagai penghubung Kenjiya's nervousness Sebagai cause atau sebab She didn't pass the driving test As effect Sebagai akibat Jadi Karena Karena Kegugupan Jia Disebabkan oleh Jia gugup Akibatnya Jia tidak lulus dalam Tes mengemudi And The example of Number one Because of His gaming habits He is always Led to school Karena Kebiasaannya Bermain game Dia selalu Terlambat Ke sekolah Because of As connectors Sebagai penghubung Sebagai penghubung His gaming habits As cause Sebagai Sebab And He is always Led to school As effect Sebagai akibat Karena Kebiasaannya Bermain game Sehingga Dia Selalu datang Terlambat Ke sekolah That is the example Of formulation one Ini adalah contoh Dari rumus satu Connectors Plus Cause And Plus Events And Next Example of Formulations Two Atau Rumus dua Events Plus Connectors Plus Cause The Examples Of Sentence Number one I got Sick Due to The Good weather I got sick As effect Due to As connectors And the Good weather As cows Jadi Saya Sakit Itu adalah Effect Mengapa dia Sakit Due to Karena Cuaca Sejuk And Number two He did not Pass the English Test Owing to John's Lazy Dia Tidak Lulus Test Bahasa Inggris Karena John Malas He did Not Pass The English Test As Events Owing to As connectors And John Lazy As Cows Jadi Dia tidak Lulus Test Bahasa Inggris Adalah Efeknya Sebabnya Karena John Malas And Number Three She got Punishment Because She did Not Do Homework She got Punishment As Evacs Because Of As Connectors And She did Not Do Homework As Cows So She got Punishment Dia mendapat Hukuman Itu adalah Akibat Karena Dia tidak Mengerjakan PR And The Next Cause And Effects Plus Verb Or Klaus Cause And Dan Effect Yang Diikuti Oleh Kata Kerja Dan Klausa With Connectors Because Since For Therefore Consequently As a result As Because Karena Since Sejak For For Disini bukan untuk Tapi Karena Therefore Oleh karena itu Consequently As a result Sehingga As For Example Number One He's Always Late Because He Always Stay Up At Night Because As Connectors He Always Stay Up At Night As Cows He Always Late As E Vax Jadi Penghubungnya Menggunakan Because Dia Selalu Begadang Itu adalah Sebab Kemudian Efeknya Adalah Dia Selalu Terlambat And Number Two Dennis Could Not Sing For His Tord In Shore For As Connectors His Tord Is Shore As Cows Dennis Could Not Sing Is Evacs For Karena Sebagai Penghubung Jadi Tenggorokannya Sakit Itu Adalah Penyebabnya Efeknya Atau Akibatnya Dennis Tidak Bisa Bernyanyi Ini adalah Contoh Dialog Cause And Evacs Sebab Dan Akibat Dialog Ini Antara Kenzia Dan Andi Mengapa Andi Hampir Datang Terlambat Ke Sekolah Karena Sepeda Andi Mengalami Masalah Pada Bannya Apa Yang Terjadi Dengan Sepeda Andi Karena Sebaran Paku Sepeda Andi Kempes Untungnya Andi Bisa Pergi Ke Sekolah Dan Mengikuti Tes Itu Berkat Bantuan Afif Ini Adalah Contoh Dialog Sebab Dan Akibat Oke I think That's all And Thank you For your Attention And I Hope You Understand About It And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Family Tonight For A 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 B A A Terima kasih telah menonton!